Hari ini diperingati sebagai Hari Penerbangan Sipil Internasional dan selengkapnya kami rangkum dalam Today's History. 7 Desember 1962, Hari Penerbangan Sipil Internasional pertama kali diperingati oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional PBB atau ICAO. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman tentang pentingnya penerbangan sipil internasional dalam perkembangan ekonomi dan juga sosial. Sekaligus mensosialisasikan keamanan, efisiensi, dan peraturan transportasi udara. Dan saat ini terdapat lebih dari 2.400 maskapai penerbangan aktif di seluruh dunia dengan jumlah penerbangan hampir 100 ribu per hari. Di tahun 2013 jumlah penumpang pesawat mencapai lebih dari 3 miliar. That is an amazing amount of pesawat dalam satu hari 100 ribu yang terbang di mana-mana. Pantusan kadang-kadang kalau misalnya kita mau take off, itu kan suka traffic di mana-mana. Nungunya lama sekajian, ternyata nggak cuma di darat, aja sudah mulai macet, di atas juga udah mulai macet. Tapi itu seluruh dunia ya? Kalau satu bandara ada 100 pesawat, waduh bandaranya segede apa itu? Banyak banget pasti. Tapi kalau misalnya memang yang kontribusi terhadap perkembangan penerbangan sipil itu bukan cuma organisasi tadi aja. Nah kalau sekarang itu, jadi kalau misalnya penumpang merasa ada yang kurang dari servis yang didapatkan dari airline tersebut, itu bisa menulis sebuah review gitu kan di majalah Skytrax. Nanti itu akan ada award-nya tuh. Jadi misalnya kayak siapakah airline nomor satu di seluruh dunia, nanti ada urutannya 1 sampai 10. Jadi ini benar-benar seperti majalah Forbes gitu. Jadi ada rating-ratingnya dan ini menjadi sesuatu yang bergensi bagi penerbangan internasional. Tapi semua dikembalikan oleh masyarakat kita ya? Nah kalau misalnya selain kita punya informasi tentang penerbangan sipil, kita juga punya informasi lainnya nih ya.